muslimin karena berarti orang ini mendustakan Allah mendustakan Rasul dan mendustakan kesepakatan kaum muslimin karena kewajiban sholat kan jelas perintah dari Allah ya wa aqimus salah kata Allah subhanahu wa ta'ala wa atu zakah warka'u ma'a al-raki'in Allah nyuruh itu sholatlah kalian berzakatlah kalian dan rukulah bersama orang-orang ruku perintah lain dengan Allah berarti kan wajib Hai nabi itu juga menjelaskan bunyial Islamu ala khamsin Islam dibangun di atas lima shahadatu ala ilaha illallah wa iqamus salah dan yang kedua mendirikan sholat berarti sholat rukun Islam Hai kemudian sepakat kaum muslimin siaran sholat hukumnya apa wajib seluruh kaum muslimin sepakat Hai nah saya ngenang sholat dikna wajib berarti ya nentang Allah nentang Rasul dan menentang kesepakatan kaum muslimin angkamun sampai nengenok maka tapir dia keluar dia dari Islam jelas nih Alhamdulillah arah bahkan ngenang sholat yang penting di hati lebih parah malik ini hai 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 ya tula keli masjid ditulak ruku sujud yang penting di hati Hai batiniaan ya bejilbab yang penting hati ini bejilbab Hai ini batiniaan ya-nya baik kita kembali jadi jenis pertama mereka tidak sholat karena mengatakan sholat atau tidak wajib hukum orang seperti ini apa kapirul murtad dun kapir murtad keluar dia dari Islam Hai kemudian kata beliau Hai ama mantarokah tahaunan wakasalana ini dia seluwi ini Hai adapun yang meninggalkan sholat karena malas karena meremehkannya ibuk Hai nanti bahasa bongkotnya ibuk Hai saga Hai saga Hai saga ula ini memilih sholat hai boku menengginku ngede arjulu Hai ya amun ngone ini dia meninggalkan sholat karena apa mengingkari kewajibannya ini jelas murtad selalu sepakat ulama mengatakan dia keluar dari Islam Hai nah yang kedua sekarang ini dia meninggalkan sholat karena malas Hai maka bagaimana hukum orang seperti ini di kitab kita ini dikatakan fassahihu anna hu kafirun Iza kana tarikanlah ada iman bilkuliyah Hai beliau mengatakan yang benar dalam masalah ini bahwasanya dia juga kafir Hai kalau dia meninggalkan sholat terus-menerus wabil puliyah dan secara menyeluruh Hai denes sholat sama sekali Hai ya berarti orang ini diakui kewajibannya Hai lagu ini memilih sholat terus ndek na sholat sama sekali ndek na subuh ndek na zohor ndek na asar ndek na bagrim ndek na isa ndek na bejumat ndek na hari raya ndek na hara raya ndek na arak jama' bilkuliyah ditinggalkan sholat secara menyeluruh orang yang seperti ini yang benar bahwasanya dia kafir ya keluar dari Islam dengan awal kita mengatakan ndek na bahas khilab tene kitab tene dine bahas khilab ya kitab kita ini ringkes wahkah dan ini disusun oleh ya ulama ulama pilihan ya nyusunang diantaranya yaitu Profesor Doktor Abdul Aziz Al Ahmadi sering ke markas lagu laik awal awal menengke beliau ada kedudukan yang Masya Allah sehingga ndek na bau ninggalan kerajaan ya ndek na sibuk nah beliau salah satunya yang menyusun kitab ini beliau mengatakan yang benar dalam masalah ini orangnya kapir kalau dia meninggalkan sholat terus menerus dan secara menyeluruh liqawlihi ta'ala anil musyrikin karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang musyrik Nabi ngana Allah subhanahu wa ta'ala fa intabu wa aqamu sholah jikalau mereka taubat dan mendirikan sholat jadi dengan musyrik ini muna taubat terus setelah taubat dia melaksanakan sholat wa atu zakah kemudian dia bayar zakat fa ikhwanukum fiddin maka dia termasuk saudara kalian di dalam agama berarti lah ayat ini telu saratna akhirnya jari semeton di dalam agama pertama taubat dari kesyirikan dia tinggalkan perbuatan shiriknya yang kedua wa aqamu sholah kemudian dia mendirikan sholat yang ketiga wa atu zakah dan dia membayar zakat berarti telu ini saratna kalau sudah tiga ini dia lakukan fa ikhwanukum fiddin maka dia termasuk saudara kalian di dalam agama salak sopuk nene mele sugiya terus nene mele berzakat ya nene mele sholat nene sholat sama sekali maka dia belum masuk kategori saudara kalian di dalam agama teman seagama nene pendalilan ya jadi Allah mengatakan kepada orang-orang musyrikin terus mendirikan sholat dan membayar zakat maka dia ini saudara kalian di dalam agama kemudian disini Syekh Niki di surat taubah ayat 11 kemudian Syekh mengatakan fadalla ala annahum illam yuhaqiku syaruta iqamati salah falaisu bi muslimin ini menunjukkan bahwasanya kalau mereka belum melaksanakan syarat apa diantara syaratnya mendirikan sholat kalau mereka belum mendirikan sholat falaisu bi muslimin maka mereka belum termasuk orang islam muslim ini meninggalkan sholat secara apa ini terus menerus dan secara menyeluruh maka di naman ta'aranin muslim sampai kapan sampai dia melaksanakan sholat ya wala ikhwata lanafiddin dan dia bukan saudara kita dalam agama maka dia belum muslim dia belum saudara kita dalam agama karena si nyopuang itu apa islam ini nyopuang itu ini mbimbe tau muna muslim semeton semeton mbimbe tau ne neli afrika ke neli Eropa ke neli Australia ke muna muslim semeton tuh wahino kata bapalagi muna sebongkot ini ya muna sebongkot berarti wah se-islam itu terus setetangga itu ada hak Islam ada hak tetangga karena segubuk soalnya kan Hai cara tetangga kan 40 balik begitu 40 balik beketi 40 balik bekanan 40 balik berkiri kira balik wahinom meluik balik wangka luik tetangkampi ini onya-onyaki berarti saudara liktel di bongkot ini saudara Islam arakin non-islam di bongkot di narak Islam doang selaku berarti semua tondang selaku ini sama ton agama kemudian tetangga apalagi terus arah hubungan darah malik Masya Allah maka luik wahinom hak-hak yang semeton berarti oleh karanya hati-hati jaga hak-hak niki para jemaah baik kita kembali jadi dia akan menjadi saudara seagama kita kalau dia melaksanakan sholat lagu ingat sholat singumbe sholat yang menyeluruh itu kalau dia tinggalkan itu maka dia belum termasuk saudara kita kalau dia meninggalkan sholat secara menyeluruh meninggalkan sholat terus-menerus jelas tapi pendalilannya ini baik kemudian wali qawlihi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga bersabda al-ahdu alladhi bainana wa bainahumu sholat perjanjian antara kita dengan orang kapir itu adalah sholat ya perbedaan barang siapa meninggalkan sholat as sholat maka dia telah kapir as sholat alif lam sholat lam alifta as sholat ini artinya sholat menyeluruh seisai ninggalam sholat semuanya sholat itu maka dia telah kapir wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkassala antara seseorang dengan kekapiran dan kesyirikan diantara diantaranya itu adalah meninggalkan sholat jadi pembatas antara itu si muslim ganja dengan kapir niki tapi pembatasnya ini adalah meninggalkan sholat begitu kita meninggalkan sholat seret besupuk langsung karena si misah itu si mbatas ini ini adalah apa? sholat begitu ditinggalkan besupuk langsung keceh dengan kapir dan dengan musyri nah ini dalil-dalil ini sebagai dalil meninggalkan sholat secara menyeluruh ini termasuk ke kekufuran ini termasuk mengeluarkan orang dari Islam berarti ada dua jenis ini bro pertama meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya ini yang ngumbeh hukumnya kapir jelas karena dia menentang firman Allah menentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menentang kesepakatan kaum muslimin mengingkari kewajibannya dia mengingkari kewajibannya bahkan enna sholat enna sholat dengan nini dan dia meyakini sholat itu enna wajib maka dia juga tetap hufur waliya enna sholat sholat ya Allahu Akbar terus disini sholat sebenarnya dia wajib sholat ini enna-genu jadi daka sholat menengkari kewajibannya suhul dia dengan Islam kenapa? karena dia berhukum bukan dengan hukum Allah lagu hukum hawa nafsunya itu yang pertama kemudian yang kedua dia meninggalkan sholat secara apa? menyeluruh dia yakini kewajiban sholat lagu ini di milih sholat di nuah milih sholat sama sekali seluruh sholat dia tidak lakukan maka orang ini keluar dia dari Islam kemudian yang terakhir yang ketiga ini luian malik ini amma mangkana yusalli ahyanan waya teruka ahyanan ada pun orang yang sholat kadang-kadang meninggalkan sholat kadang-kadang 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 yaknya sholat terakhir terutama masa game sebiaya oke dia berani bilang sebiaya ah bahaya ini wanya kalah sholat sebiaya ada pun yang dia sholat kadang-kadang tidak sholat kadang-kadang berarti congang sholat kenapa awyusalli faroban aw farobain atau dia sholat satu sholat dua sholat karing telu ngentang dinula dari sholat dari zahir dalil-dalil yang ada maka dia tidak kafir dia tidak kafir aku berdosa tundi karena memang sebagian ulama juga mengatakan dakak kadang-kadang sholat tetap dia dihukumi keluar dari islam sebagian ulama mengatakan demikian ya enggak penulis mengatakan fawahir yang paling nampak berdasarkan dalil-dalil karena memang masalah ini diperselisihkan oleh para ulama kadang-kadang sholat kadang-kadang sholat yaitu dia tidak kafir lagu dosa dan luar biasa bukti diperselisihkan keislamannya orang ini islam selisih ulama islam gara-gara meninggalkan sholat itu berarti kita selamat ngumbe angkunta enggak jangan meninggalan sholat berat ke sholat embe lelahan itu sholat atau ngeder embe beratan gira-gira lelahan itu ngeder subhanallah kebapah ngeder ini darah ninggalan apa sholat subhanallah paling lima menit kita selamat 4 menit agak kisapan segedik terlalu menit lengkap rukun syarat jaga sholat karena memang walaupun dikatakan tidak kafir tapi dosanya sangat sangat besar bahkan nanti kita dikubur yang pertama kali ditanya adalah masalah sholat satu-satunya ibadah yang diwajibkan di atas langit saking mulia ini searan sholat makanya meninggalkannya ini adalah dosa yang sangat besar walaupun dia tidak kafir lagu disini maksudnya meninggalkan disini kadang-kadang sholat kadang-kadang tidak sholat nah bagaimana pendalilannya dia tidak kafir karena dia tidak meninggalkan sholat secara menyeluruh tadi kita katakan yang kafir itu adalah yang meninggalkan sholat secara menyeluruh kama huwa nasul hadith sebagaimana nas dalam hadith tarokas sholata sholata ngadu alif lam ya alif lam ini menunjukkan seluruh sholat karena hadithnya mengatakan tarokas sholata dia mengenang tarokas sholatan tanpa alif lam di hadithnya mengatakan tarokas sholat faman tarokas sholat dan hadithnya mengatakan faman tarokas sholatan wahidatan saya sese ninggalang seke sholat maka dia telah kafir bendara tadakh ini buih itu selaku anter tapi hadithnya mengatakan faman tarokas sholata ngadu alif lam dan alif lam ini artinya seluruh sholat mun beberapa sholat ini dia ngadu alif lam sholatan nah hadithnya ternyata faman tarokas sholat faman tarokas sholatan la sholata jadi nas hadithnya mengatakan tarokas sholata ada pun kalau satu sholat tarokas sholatan tapi di hadithnya mengatakan tarokas sholata fal aslu baka'ul islam falanuh rijuhu minhu illa biyaqin maka asal daripada seorang muslim itu ya tetap islam itu ada pada diri falanuh rijuhu illa biyaqin gak boleh kita keluarkan seseorang dari islam melainkan dengan yakin karena bahayanya para jamaah muda-muda menuding orang enggak temudak mempunis orang musyrik enggak karena asal daripada muslim itu ya tetap islam itu ada pada dirinya enggak jangan subulang dengan lengan islam illa biyaqin kecuali dengan sudah benar-benar yakin orang ini keluar dari islam dan rasa yakin itu tidak akan kita dapati melainkan setelah menguasai ilmunya menguasai ilmunya nah kita ini wahkuasain teke ilmu tentang murtad ini wahkuasain teke ilmu ini ilmu sholat doang teman menguasain ini alakarnya hati-hati jangan terlalu cepat mempunis menunjuk orang musyrik jangan munpegawaian noja jelasan wah sesuai dengan koran dan hadir seisi ngendeng tipe isin kubur maka itu perbuatan orang musyrik ngendeng tipe isin kubur ini shirik ngendeng tipe isin mualan isin kayu isin bangket isin shirik lagu pelaku nyaw-nyaw-nyak tidak langsung ponis dengan musyrik nah demikian pula dalam masalah meninggalkan sholat ini selama dia mengatakan dirinya islam maka islam tetap ada pada dirinya jangan dikeluarkan dari islam kemudian ditutup dengan sebuah koedah apapun yang dia itu tetap dengan keyakinan maka gak bisa dia terangkat melainkan dengan keyakinan apapun yang ada pada orang itu kita yakini ada pada orang itu maka gak boleh kita hilangkan dari orang itu melainkan juga dengan keyakinan ini kaedah yang luar biasa luas bukan hanya dalam masalah sholat bahkan dalam masalah bersuci misal ngonek yakin itu waktu udu setelah waktu udu ragu-ragu itu batal lah pendek batal lah pendek udu yakin batal yakin itu ragu-ragu ragu-ragu maka wudu yang yakin ini gak bisa dia hilang oleh batal yang ragu-ragu yakin wudu ini tidak bisa hilang melainkan dengan yakin batal juga oh 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 inget aku sugu langin ngonek misal yakin dia maka batal sudah itu aku mener ragu-ragu ini 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 nah demikian pula di dalam sholat ya tidak bisa seseorang itu keluar dari islam yang sudah yakin kita keislamannya hanya gara-gara hal yang masih tidak meyakinkan di dalam sholatnya intinya hukum meninggalkan sholat telu bagian pira bagian tiga pertama yang meninggalkan sholat karena mengingkari kewajibannya maka orang ini hukumnya apa kapir keluar dari islam si kedua dia meninggalkan sholat yakin memang dia sholat itu wajib tapi dia tinggalkan sholat secara terus menerus dan menyeluruh maka orang ini hukumnya apa kapir juga dia yang ketiga orang yang meyakini wajibnya sholat kemudian dia meninggalkan sholat kadang-kadang dan melaksanakan sholat kadang-kadang yang benar dalam masalah ini apa hukumnya apa hukum orangnya kapir atau masih islam masih islam lagu dosa tundi keblegati sedosen cuman walaupun dosanya besar dia tetap berada di dalam agama islam sehingga hak-hak islam masih ada pada dirinya selamati misal muna sakit itu arah wajib bantu untuk menjengoknya muna meninggal wajib itu untuk mandi ngapanin nyolatin nguburang muna mati karena masih ada hak islam pada dirinya ya walaupun dia sholat kadang-kadang dan meninggalkan sholat kadang-kadang maka hak islam ada pada dirinya nah ini dia hukum meninggalkan sholat telu bagian ngonek bagian pertama kafir sepakat yang kedua bagian kedua tadi yang benar dia adalah kafir yang meninggalkan sholat secara menyeluruh terus-menerus dan yang ketiga yang benar dia masih berada di dalam islam yaitu orang yang meninggalkan sholat kadang-kadang dan melaksanakan sholat kadang-kadang jelas insyaallah ke alhamdulillah bayadiki para jamaah nanti kalau ada yang belum jelas buta ketuanan setelah azan insyaallah wa sallallahu la nabina muhammad walhamdulillah rabbil alamin sila tak azan sila selamat menikmati 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 hakikat ha? mari pak dulu hakikat dulu simbiaran sari'at sari'at si mesi sholat ya munah nyampi hakikat jerak ya sholat raja tinggi nah ini nengke muntah muntah selidikin ya segedi nabintah sallallahu alaihi wasallam beliau sholat sampai meninggal, tetap beliau sholat berarti beliau masih kelas apa ini? kelas syari'at berarti menurut IP ini ya, karena kan ngomongin syari'at, terlihat atas apa? hakikat syari'at ini, masih sholat berarti jadi nabintah sallallahu alaihi wasallam derajatnya beliau yangkah derajat apa? syari'at tiba-tiba nengke gitu jerak itu sholat dengan mengatakan wah sampai derajat apa? hakikat berarti itu ini atasan ke kelasnya ke nabintah ini ini ke nguh? bukan diterjah semua nengangau ini ini kita semua mungkin marah diri dari atas derajat nabi sallallahu alaihi wasallam karena beliau sendiri tetap sholat sampai akhir hayatnya sallallahu alaihi wasallam berarti beliau tetap bersyariat sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba nengkeitan nengkeitan neng wah hakikat aku terjerak itu salah jadi ketahuilah dengan sallallahu alaihi wasallam bukan dia berada di atas derajat nabi bukan tapi dia berada di luar agama rasulillah sallallahu alaihi wasallam di luar agama bukan dia atas derajat bukan dia luar agama kenapa karena nabi sallallahu alaihi wasallam sholat sampai akhir hayatnya saatnya sakit detik-detik kematiannya nabi sallallahu alaihi wasallam nabi bakar sholat disini mengimami para sahabat karena nabi itu sakit bukanya kelambu isi nabi sallallahu alaihi wasallam ditakna para sahabat sholat melihat di sholat datang dia di tengah sholat datang beliau menjadi makmumnya abu bakar abu bakar jadi imam terus dia sholat di samping abu bakar jadi makmum padahal dia sakit enara istilah nama tang sholat belahnya tamat nabi tua belahnya tamat lagu mulen dinara istilah nama tang sholat dinara mengenai nabi sallallahu alaihi wasallam manusia paling mulia tetap sholat marabasan pp tetap berada oleh syariat maka yang menganggap dirinya sudah tamat sholat itu bukan dia naik kelas tapi dia keluar kelas tugul dengan kelas islam ya karena yang namanya islam itu orang yang tunduk kepada syariat nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam si tunduk tipe syariat ini dengan islam dan kemudian tunduk tipe syariat berbukaan islam sehingga berarti ma'alik kita langsung langsung ilmuku dengan Allah subhanallah bekalah pada sahabat berarti sahabat ulai dengan nabi itu dulu langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala sedangkan siaran wahyu dengan Allah sudah terputus dengan meninggalnya nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu nabi itu meninggal jerak wah wahyu jerak wah angka sisi merandirina mewahyu berarti dia mengada-ada ya mengada-ada tentang Allah subhanahu wa ta'ala ya angka lantara iman kepada nabi sallallahu alaihi wasallam meyakini bahwasanya beliau khataman nabiyin penutup para nabi la nabiyya ba'dahu tidak ada nabi setelah nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sisi ngaku dirinya sebagai nabi nerima wahyu maka ponis dia sebagai pendusta ya intina bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sholat sampai akhir khayat dan ini syariat beliau sisi merandirina tamat maka dia telah keluar dari syariat nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas api api tamat api sholat wah tamat api sholat nah kita tamat api kandu tamat jelas alaihi wasallam wa'allahu 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 masyarak kesini manjelas silah perempuan yang terus menerus meninggalkan sholat pupur juga sughul lena lengan islam nina maupun meme kan dia tidak sholat jumat dia kan diganti dengan sholat zuhur maka keluar dia dari islam meninggalkan sholat secara menyeluruh terus menerus hati-hati ibu jadi dengan nina meninggalkan sholat terus menerus secara keseluruhan suguh lena 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 siapa yang paling wajib mengingatkannya maka kalau dia sudah menikah yang wajib mengingatkannya adalah suaminya karena suami dia kepala bagi si istri kalau dia belum menikah maka bapaknya yang wajib mengingatkannya wah ninggal bapaknya maka kakaknya maka pamannya kakeknya masih duduk kakeknya duduk buruk pamannya intinya adalah walinya walinya ini yang mengingatkan si wanita ini yang wajib menasihati si wanita agar dia sholat lagu menikah maka siapa suaminya karena suaminya pemimpin rijal kawam laki-laki itu pemimpin dan laki-laki ini pemimpin si nentuang mbe arah keluarga ya nentuang padahal arah mobil arah sopir pemimpin sopir mbe aning montor ya ngarah nganing rurung nganing jurang nganing apa ya ngarah dalam rumah tangga juga suami dia yang yang megang setir keluarga itu mbe naning arahang keluarga pemilih-milih nih wah mene bagus setir mene bagus supir nabuk lumbu kelekaan mobil mene mene gala lunggalan mene selaku langgar jadi yang tanggung jawab siapa ini kepala kayaknya bapak-bapak selaku antinya pemimpin bapak-bapak akan ditanya kita nanti tentang kepimpinan kita senina tenang tenang solat itu kita terketah kan pengeluang senina pengin solat itu anak tenang solat itu kita ketah kan pengeluang anak pengin solat jadi kepala rumah tangga dia yang wajib menentukan arah kemana keluarga ini dan tentunya keluarga ini diarahkan dia untuk merealisasikan tujuan diciptakan tapi tujuan tecipta angni si Allah tapi tujuan ibadah untuk mengesahkan Allah ini tujuan seluruh kita ini tujuan keluarga juga si kepala keluarga ini mengarahkan keluarganya agar dia mengesahkan Allah ini tujuan mengesahkan Allah beribadah hanya kepada Allah sholat puasa dan seterusnya ini tujuan si kepala rumah tangga bukan hanya sekedar ngasih makan ngasih minum ngasih pakaian ada tujuan yang lebih utama memastikan mereka semuanya ini mengarah kepada mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala jadi intinya ingat bapak-bapak tugas kita ini ya dan nanti kalau ada perempuan tidak sholat kalau dia istri kita maka suami kita suaminya dia mengingatkan dia kalau ada anak yang tidak sholat dia belum punya suami maka kita sebagai bapaknya yang wajib untuk mengingatkannya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an-ra'iyyati selaku pemimpin selaku daging diteketuan tentang kepemimpinan dia wallahu ta'ala masyarak tidak manjelas ya silah sholat no ati doang sholat ya dine akak berarti sholat sekedar ati doang sholat awak dine lula dine lula awak benda sholat berarti ati meyakini wajibnya sholat lalu awak nina sholat den sholat maka masuk kategori kedua tadi yang benar dia kapir yang benar dia kapir karena meninggalkan sholat secara menyeluruh berdasarkan dua hadis yang ada tulisan pada lu sebenarnya hadis-hadis yang lain banyak hadis-hadis yang lain yang menunjukkan kapirnya orang yang meninggalkan sholat contoh misal contoh dari banyak hadis contoh misal nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk taat kepada pemimpin mentaati pemerintah ila antarau kufran buahan kata nabi sallallahu sallallahu wajib pepatik pemerintah kecuali mun pegita yang gawe kekufuran yang jelas pegita yang gawe kekufuran yang jelas kata hadis di hadis yang lain dikatakan dengarkan dan taati pemimpin masallu kata nabi sallallahu selama dia melaksanakan sholat di riwayat yang lain beliau mengatakan selama engkau tidak melihat dia melakukan kekufuran yang nyata di hadis yang lain dikatakan selama dia melaksanakan sholat pati ya selama nenggak sholat pati ya selama Nd Penggita yang melakukan perbuatan kufur ini ulama kita mengatakan menggabungkan kedua hadis ini ini menunjukkan kalau dia tidak sholat berarti dia telah kapir yang jelas kufran buahan kapir jelas ini Lentera Dalil meninggalkan sholat secara menyeluruh itu mengeluarkan orang dari Islam jadi yakinin kewajiban sholat lagu awak kenapa dia nuah sholat maka masuk dia kategori yang kedua yaitu orang yang kapir orang yang wahir yang benar bahwasannya dia kapir karena meninggalkan sholat secara menyeluruh dan terus menerus jelas jelas si Atene hanya mengakui sholat itu wajib tapi badannya tidak pernah melaksanakannya kategori kedua tadi dikatakan dia keluar dari Islam yang lebih ingat yang kata sing ini ini terbahas khilaf ini ini terbahas khilaf ini itu ulama kita ini bukan tersemer dengan ulama ini kita masih dengar awam gati ini lagu lemak itu Alhamdulillah jelas kita baca sesuai dengan kitab yang ada di hadapan kita wallah ta'ala silap masih arah silain ganyangannya kan ganyangannya nilai apa nilai amalannya jadi dia ini ninggalang sholat ya lagu pacu ibu sadakah arah kekeringan keringan anak kedi mun tengadu pendapat singone ya dia nilai sholat maka masuk dia kategori yang kedua ya apa hukumnya kategori kedua kapir kapir munah kapir nengke munah kapir terima sedekah ini terima Allah berfirman di surah at-taubah ayat 54 Allah berfirman Allah artinya dan tidaklah Allah menolak nafkah nafkah mereka tidaklah Allah menolak sedekah sedekah mereka Melainkan karena mereka Kufur kepada Allah Kufur kepada Rasulullah S.A.W Lanjutannya Dan mereka tidak pernah Solat Jadi ayat ini Menunjukkan saya sindewah solat Kapir kepada Allah Kapir kepada Rasul Selue-lewe sedekah Ndara kena Ndara kena Ini Kristian Nyumbang Semiliar dolar Untuk Masjid Al-Aqsa Diterima itu Ndek lagi nerima Berdasarkan ayat ini Tidak diterima Kenapa? Karena mereka kufur kepada Allah Kufur kepada Rasulullah S.A.W Sebelik-belik sedekah Dia angka Beliknya Siaran Nikmat Islam Para jambat Seseorang Kalau dia berada Di atas Islam Sekedi doang sedekah Sedekahan Limang atus Bilang jelok Limang atus Limang atus Atau bilang Minggu kah Dua yu Lek celengan Yati Misalnya Dua yu Bilang minggu Dua yu Dua yu Apa maksudnya Dua yu Biarnya Maksudnya Pentol Dua yu Nah itu dengan islam Dengan adanya islam Sekedi doang sedekah Bisa dia berbuah Pahala Berbuah pahala Sekedi doang islam Bahkan malam Baca kita hadith Seorang wanita Maaf Wanita pezina Waliya Waduhubillah Tapi dia muslim Muslimah Dari bani Israel Wanita pezina Dia memberi minum Seekor anjing Maaf Seekor anjing Dia beri minum Gara-gara Perbuatannya itu Disertai Keikhlasan Diampuni dosa Zinanya itu Subhan Sama surga Gara-gara Memberi minum Seekor anjing Lagu ikhlas Luar biasa Karena ini Lepadang pasir Lepadang pasir Ini narak dengan Kecuali hanya ia Kan cegong-gong Ini Ngedua-dua Dia beri minum Benar-benar Karena mengharapkan Pahala dari Allah Gara-gara Dia kasihan Kepada hewan itu Maka Allah Kasihan kepada dia Si wanita Karena dia Dikasihani oleh Allah Diampuni seluruh dosa Karena Mu'umara ini Gara-gara Islam ada pada dirinya Dan ada keikhlasan Kita seketik Pegawiannya Hanya gak nyadi Segelas Bapalagi Ini miliaran Masya Allah Lagu mundi Narak Islam Pada dirinya Berdasarkan ayat ini Sebelik-belik Sedekahnya Badawih Tanak sebongkot ini Tanaknya Misal Kusedekahnya Jadi wakaf Ini Darak kena Angkak syukurin Para jamaah Angkun Islam Masyarak Laitan ini Nengkau Uli epil dengan Masjid ini Kepada baca Subhanallah Alhamdulillah Bahkan dikatakan Kalimat La ilaha illallah Yang tertimbang Ngedulangit Sipitu Bumi Sipitu Masih beratan Pahala La ilaha Illallah Zikir Kan Gara-gara Islam Yang ada pada Dirinya Angkak syukurin Islam Ini Harta Paling Mahal Islam Yang kita Punya Punya Sekarang Maka Jangan Sampai Dia Hilang Hanya Karena Sesuatu Dunia Nggak Jangan Hilang Lui Dengan Gara-gara Sembaku Gara-gara Apa Milih Itu Baptis Milih Sebelum Dengan Islam Waliyah Abubillah Ya Jadi Harta Yang Paling Mahal Yang Kita Miliki Sekarang Nabi Nabi Islam Ini Dialah Ni'mat Terbesar Yang Diberikan Kita Oleh Allah Subhanahu Wta'ala Jadi Mereka Yang Tidak Solat Sama Sekali Tidak Solat Sama Sekali Hukum Orangnya Apa Kapir Orang Yang Kapir Berdasarkan Ayat Tadi Karena Allah Mengatakan Demikian Dia Mengatakan Demikian Allah Itu Tidak Menyelisihi Janjinya Jelas Sep Wallahu Ta'ala Alhamdulillah Masyarak Para jamaah Sekik Silah Masih Islam Per Per Man Taraka Solata Muta'am Midan Faqad Kafar Barang Siapa Meninggalkan Solat Secara Sengaja Ya Maka Dia Telah Kapir Seisai Ninggalang Solat Secara Sengaja Araknya Dengan Dengan Solat Karena Sengaja Beluh Ya Ninggalang Solat Karena Dengan Sengaja Contoh Ketiduran Ya Ya Nabi Arana Pas Subuh Ura Surah Suah Kayak Jelun Wah Berarti Ini Dia Meninggalkan Solat Tapi Tidak Sengaja Nabi Nabi Tawah Kelolosan Sallallahu Sallallahu Sallam Lagu Tidak Oh Sunnah Ketinggalan Solat Nabi Tawah Ketinggalan Sudah Kesalahan Intinya Ini Contoh Bahwasannya Ada Orang Yang Meninggalkan Solat Tapi Tidak Sengaja Karena Tidur Karena Lupa Ini Kita Lupa Ini Kita Lupa Mah Paran Kuah Solat Ternyata Deman Maka Ini Dia Meninggalkan Solat Tapi Secara Tidak Sengaja Nah Tadi Ini Dia Meninggalkan Solat Karena Sengaja Dan Dia Tinggalkan Seluruhnya Mantarokas Solat Ingat Tadi Meninggalkan Solat As-Solat Yaitu Seluruh Solat Mutamid Dan Sengaja Dia Tinggalkan Seluruhnya Itu Maka Dia Keluar Dari Dari Islam Waliyah Wabillah Jelas FNiki Jadi Meninggalkan Solat Seluruhnya Secara Sengaja Lagu Ngumbe Angka Kadang-kadang Solat Sengaja Kadang-kadang Dik Solat Sengaja Apakah Dia Juga Dikatakan Kabir Tidak Tadi Sudah Kita Bahas Dia Kabir Karena Lihat Hadisnya Hadisnya Mengatakan Tarokas Solat Ngadu Alif Lam Terus Sod Ulama Kita Mengatakan Ngadu Alif Lam Terus Solat Ini Maksudnya Seluruh Solat Lagu Kadang-kadang Solat Kadang-kadang Dik Maka Ini Bukan Dinamakan Tarokas Solat Bukan Ini Namanya Tarokas Solatan Namanya Ini Tarokas Solatan Dan Itu Tidak Di hadis Hadisnya Mengatakan Tarokas Solat Menunjukkan Si Meninggalkan Solat Kadang-kadang Secara Sengaja Lagu Kadang-kadang Secara Sengaja Lagu Kadang Kadang Ini Tidak Dihukumi Kapir Tidak Dihukumi Kapir Dan Juga Hadis-hadis Tentang Keutamaan La Ilahi Allah Dinisbatkan Kesini Ya Ya Yaitu Dia Kadang-kadang Solat Dia Mengatakan La Ilahi Allah Dan Kadang-kadang Meninggalkan Solat Jadi Intina Ya Endah Sengaja Ya Ninggalang Solat Si Kadang-kadang Cuman Tetap Tidak Dihukumi Dia Kapir Kenapa Karena Yang Dikapirkan Oleh Nabi Sallallahu Sallam Adalah Yang Meninggalkan Solat Secara Menyeluruh Seluruhan Belum Mengatakan Faman Tarok Solat Jelas CP Alhamdulillah Apal Lafaz Hadis Secara Menyeluruh Tepas Tiang Hadis Tepas 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 Temuliat Lafaz Hadis Memastikan Nabi Kadar Allah Ini Kedetan Intinya Ketiga Hal Tadi Meninggalkan Karena Mengatakan Tidak Wajib Maka Jelas Pakat Ulama Yang Kedua Meninggalkan Secara Menyeluruh Maka Yang Rojih Yang Jelis kitab Ini Dia Kafir Yang Ketiga Meninggalkan Kadang Kadang Maka Yang Rojih Penulis Kitab Dia Tidak Kafir Jelas Sepenggih Wallahu Ta'ala A'ala Bih Mena Para Jemaah Masyarak Alhamdulillah Sekalian Sebelum Kita Tutup Jemaah Jeluh Selesan Niki Jauh Jemaah Nuh Lalu Umroh Selama Dua Pekan Beteng Dengan Izin Lep Kelibur Dua Kali Jumat Berarti Jumat Jumat Kering Sekali Karena Kita Akan Bawa Jemaah Jumlah Sekitar Dua Puluh Lima Niki Lalu Umroh Sehingga Nanti Tanggal Dua Puluh Empat Buruk Tuli Mali Dua Puluh Empat Kemudah Jumat Ketiga Dari Sekarang Bui Teng Haji Kemudah Mudahan Ya Piran Teng Haji Malik Teng Hubungin Sat Mas Insya Allah Jadi Intinya Teng Deng Izin Telibur Selama Dua Pekan Ya Karena Bawa Jemaah Kita Untuk Berangkat Umroh Insya Allah Bermudah Mudahan Tetap Sehat Para Jemaah Panjang Umur Di Atas Kebaikan Insya Allah Kemudian Setelah Itu Nanti Kita Lanjut Lagi Kajian Insya Allah Melanjutkan Kitab Kita Niki Bayer Wana Niki Yang Bisa Kita Sampaikan Terima Kasih Banyak Atas Segala Perhatian Ya Dan Kurang Lebih Nyati Yang Minta Maaf Kita Tutup Dengan Doa Kafaratul Majlis Subhanakallah Rabbana Bihamdika Ashadu Alla Ilah Ilantas Amfirukah Wa Atubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh